Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di channel Asti update Bang Mimin kembali hadir nih di hadapan kalian tentunya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Senama dan Katiara Andini ya namun sebelum meluncur ke kabar-kabarnya admin juga tidak bosan-bosannya nih mengingatkan untuk segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya supaya kalau semua tidak ketinggalan update-update dan terhangat lainnya dari channel ini channel Asti update para sahabat isat Oke ya tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke kabar-kabar hangat jadi kesempatan kali ini cekid out yang pertama ini masih seputar MPL wasmec yang mempertemukan asa dan katiara Andini di land of down mobile Legends persa batisan kali ini Instagram al-satiara menampilkan salah satu cuplikan momen bisa dibilang best momen ya pada saat akhir-akhir match nih sedih sesudah diumumkannya tim biru timnya katiti dan Bang David keluar sebagai juara dengan skor 2-0 dan spesialnya mamanya selain menjadi MPP ya para sahabat isat disitu tiba-tiba saja Bang David nih ya satu tim dengan katiti di tim biru melontorkan sebuah pertanyaan yang mengujud yang cukup mengejutkan ya yang cukup mengejutkan para host al-sat dan katiti sendiri nih disitu hubang David menanyakan apakah benar sorry nih sebelumnya Apakah benar loh pacarnya tiara kata Bang David menanyakan kepada al-sat terlihat dan disitu katiti langsung panik ya pada saat-saat pada saat Bang David tiba-tiba saja menembak dengan pertanyaan tersebut kepada a-al-sat apakah benar a-al-sat ini adalah pacarnya tiara dan juga Bang David sebelumnya memohon maaf dulu pada bakal al-sat Apakah benar dia menanyakan bahwa al-sat ini pacarnya tiara katiara Andini dan papasat menjawab terus kenapa timpal papasat kepada Bang David ya dan bang David menjawab boleh aja lu pacarnya tiara tapi kita yang mendapatkan mahkotanya terang badak Bang David menjawab pertanyaan a-al-sat dan tiba-tiba langsung saja selebau nih para sahabat isa langsung saja riuh ya apa yang dikatakan oleh bang David tersebut di akhir-akhir match lucunya pada sahabat isa ya kali ini di update ulang juga oleh Instagram Tiara Usagi pada saat momen Bang David menanyakan apakah benar nih a-al-sat sudah jadi pacarnya kati ti terlihat sekali ya kapal t-shirt kita tidak siap ditembak dengan pertanyaan dari Bang Dapi tersebut di situ tertulis di caption mengganti rawusagi yang menampilkan cuplikan video tersebut berani banget nih si David ceng in al-sat dan titi titi panik gatu panik gak paniklah masa enggak terlihat tapi dia perspektifan ekspresi katiti ya sepertinya sudah sangat tidak siap menerima pertanyaan dari Bang David tersebut namun tentu saja momennya jadi epic ya momennya jadi selebau nih tentu saja ini banyak sekali dipotong oleh editor-editor berkelas menjadi video jedak jeduk di tiktok nih para sahabat isa bisa para sahabat isa cari saja ya di Instagram Instagram fanbase Tiara dan al-sat pasangan katisa kita banyak sekali yang mengupdate momen tersebut bukan bermaksud mengesampingkan papasan ya para sahabat isa namun di pertandingan tadi yang diselenggarakan di official YouTube-nya MPL dan juga Samsung pertandingan Mobile Legends yang mempertemukan al-sat dan juga katiti tim biru dan tim peach di situ bisa dibilang katitilah yang paling mencinta perhatian ya para sahabat isa saat dan sampai-sampai para casternya mengucapkan sebuah celetukan untuk katiti katiti ini bermainnya seperti sudah sangat pro pala like pro player ya sahabat isa dan hati-hati nih kata para casternya jika katiti pulang nanti siapa tahu ada yang ngontek dari salah satu tim e-sport untuk katiti dijadikan pro player ladies memang bener-bener multi guna ya para sahabat isa kak mama selen ini nih sebagai selain sebagai penyanyi yang lagu-lagunya his dia juga sangat berbaik sangat berkompeten di bidang gaming nih khususnya Mobile Legends terlihat tidak hanya diam menjadi perhatian di pertandingan tadi ya namun tentu saja gelar MPP yang diperolehnya di match kedua nih sekali lagi membuktikan bahwa Kak Tiara Andini mamanya selen ini bukan kaleng-kaleng di game MOBA besutan Monton ini ya Mobile Legends tertulis disitu di caption Unggantyara Usagi momen Tiara sampai disebut cocok untuk pro player ladies Bagaimana nih para sahabat isa tanggapan kalian sudah cocok kah mamanya selen menjadi pro player ladies untuk game Mobile Legends update lainnya diberikan oleh Instagram pnb salat bucin Andini disitu mengkluasai dua foto-foto Aase dan juga foto mama mama selen kakir Andini ya para sahabat isa pada saat MPL tadi nih yang tayang sekitar pukul tiga sore tadi mempertemukan tim biru dan tim pitch nih disitu terus caption sedang berharap mereka ikut ngumpul di Andara dududu dua admin jadi penasaran nih para sahabat isa mari kita langsung telusuri siapa-siapa saja yang sedang berada di Andara di kediaman Arafi Ahmad ya admin langsung meluncur ke Instagramnya Teci terasa dikasih sulung dari keluarga Bapak Pemansur Ahmad dan Ibu Yanti ini sedang berada di Andara ya para sahabat isa terlihat disitu Teci Tram menggendong si ule nih anak kedua terditega di Shadika tempatnya desa dikasih ter sedang berkumpul di Andara nih di kediamannya Arafi Ahmad tidak hanya Teci Tram tentu saja ya para sahabat isa namun Teci Tram namun Teci Tram juga ada di Andara nih Seperti apa yang di update-nya di instasori ini nih para sahabat isa Mari kita lihat anak siapa ini aduh ini juga ini juga anak siapa ini nih Aduh 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 Jeng siapa ya biasanya ya para sahabat isa tidak hanya ramai oleh para karyawan-karyawan raksin tertime di Andara tentu saja tempat berkumpulnya para keluarga-keluarga dari Arafi yang berada di sekitaran Jakarta ya tentu saja tegia tegadi dan juga Teh Putri langsung menuju ke gede ke Andara ini ke kediaman Arafi Ahmad tampaknya akan ada acara khusus nih ya di Andara pertanyaannya apakah kapal teaser kita akan meluncur juga ke Andara jika benar kapal teaser kita meluncur ke Andara bergabung dengan yang lainnya bisa dipastikan mereka akan jadi ceng-cengan atau digoda-goda oleh para saudara-saudara dari Aalsat lainnya ya tentu saja disitu ada Teh Gia Teh Gadis dan juga Teh Citra Teh Nisa Teh Shanas Arafi Ahmad walaupun belum pulang syuting dan Mbak Gigi ya para sahabat isa namun sesuatu yang berbeda diperlihatkan oleh Kak Tira Andi nih di update-annya disitu di update-annya Kak Titi Mama Selen tapaknya mereka tidak berada di Andara ya sahabat isaat mereka ada di momen lain nih terlihat Kak Asia dan pacarnya nih wah selesai dari bermain Mobile Legends tebangnya ada yang double dead nih ya para sahabat isaat kelar main game langsung double denny Kak Asia dengan pacarnya dan juga Kak Titi dengan papa syat nih dengan Aalsat diunggahnya juga Kak Titi menambahkan caption restu besti tidak kalah penting hahaha diam-diam mencari restu nih kali ini Kak Titi mencari restu dari para besti bestinya ya bestinya tentu saja kakek isa nih para sahabat isaat apa yang di update oleh Mama Selen tersebut juga diri pesulang oleh Instagram Aalsat Bucin Andi nih disertai dengan caption kirain ke Andara ternyata double dead mint restu besti wkwkwk semoga sejaya sahabat isaat selesai double date ini kapal hadis kita menuju ke Andara nih admin pribadi sangat penasaran Bagaimana jika Kak Titi dibawa first time menuju Andara oleh Aalsat Ahmad nih walaupun kita tahu sendiri ya bahwa katiti sudah beberapa kali ke Andara kekediaman Arapi Ahmad namun tentu saja statusnya belum menjadi pacar dari Aalsat Ahmad ya hahaha lanjut ke kabar nomor dua kali ini kita bergeser ke Instagram tim al-sati tx mutiara disitu mengupdate instasori yang menampilkan screen sudah dari channel YouTube-nya Aalsat iya video kolaborasi Aalsat Ahmad dan Kapten Limbong akhirnya di-upload juga nih para sahabat isaat pada saat papasat mencoba simulator pesawat milik Kapten Limbong nih sudah di-upload di channel YouTube-nya Aalsat ya para sahabat isaat namun perlu diperhatikan lebih jelas ya para sahabat isaat channel YouTube-nya bukan channel YouTube Aalsat Ahmad namun Aalsat Ahmad yang ada TV-nya sekali lagi Aalsat Ahmad TV ya para sahabat isaat untuk upload-an Aalsat yang kolej bersama Kapten Limbong nih mengendalikan pesawat Boeing 737-800 cegk disitu di-upload-an terbarunya Aalsat coba terbangin pesawat Boeing 737-800 cegk video satu-satunya yang berhasil sampai mendarat namun setelah untuk menyaksikan update-an terlengkap dari channel ini ya channel admin channel Asti update tentunya langsung meluncur ke Aalsat Ahmad TV karena viewnya masih lemas atau masih sedikit nih para sahabat isaat untuk upload-an di channel YouTube-nya Aalsat Aalsat Ahmad TV sekian saja dahulu nih ya para sahabat isaat apa yang dapat Amin update kesempatan kali ini dan admin agar segera kembali lagi dengan update-update yang hangat lainnya see you the next video Amin ucapkan dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih